World War Hulk adalah rangkaian kisah Marvel Comics yang cukup populer di kalangan penggemar. Premis kisahnya sendiri bercerita tentang Hulk yang mengamuk di bumi dan mengalahkan para superhero kuat. Hampir semua superhero bumi bekerja sama untuk menghentikan amukan Hulk, termasuk para anggota Illuminati, Avengers, dan Fantastic Four. Menariknya, tema besar ini kabarnya akan menjadi salah satu daya tarik dari fase 4 Marvel Cinematic Universe yang tengah berlangsung. Rumor ini pertama kali muncul pada bulan Oktober 2021 lalu, di mana Worldwide mengklaim bahwa Marvel Studios akan memulai proyek World War Hulk pada tahun ini. Sekarang, berdasarkan laporan terbaru dari Marvel Studios spoilers di Reddit, kabarnya Marvel akan mengumumkan proyek tersebut dalam acara San Diego Comic Con 2022. Sambil menunggu kebenaran kabar ini, tidak ada salahnya kita kenali terlebih dahulu seperti apa peristiwanya di komik. Sekaligus membahas potensi World War Hulk untuk menjadi plot dari film Avengers 5. Peristiwa yang mengguncang Marvel Comics World War Hulk adalah kisah komik ciptaan Greg Pak dan John Romita Jr., yang rilis pada tahun 2007 silam. Ceritanya sendiri bermula dari kelompok Illuminati yang mengirim Hulk keluar angkasa karena menganggapnya sebagai potensi ancaman bagi bumi. Hulk yang tidak tahu apa-apa akhirnya tiba di planet Sakaar. Di mana dia tidak pernah kembali ke wujud manusianya, yaitu Bruce Banner. Pada titik inilah Hulk mulai menyadari bahwa para Illuminati telah sengaja membuangnya. Setelah mengalami berbagai tragedi di Sakaar, Hulk yang mempunyai dendam kesumat kepada para Illuminati mulai menyalahkan semua penderitaannya kepada mereka. Dengan amarah di dalam hatinya. Hulk kemudian membuat pesawat ruang angkasa bersama kelompok gladiator Sakaar, War Boon, sebelum akhirnya mereka terbang ke bumi. Melalui mimpi Jennifer Walters alias She-Hulk, para superhero mulai mengetahui bahwa Hulk memang benar-benar tengah menuju ke bumi untuk membalas dendam. Setibanya di langit bumi, Hulk memulai aksinya dengan mengalahkan anggota Illuminati pertama di bulan, yaitu Black Bolt. Dia kemudian membuat seisi bumi panik karena permintaannya untuk menyerahkan semua anggota Illuminati lain, termasuk Dr. Strange, Iron Man, dan Mr. Fantastic. Ancamannya ini kemudian menjadi masalah bagi superhero lain, karena Hulk langsung mengamuk di bumi setelah permintaannya tidak segera mereka penuhi. Dalam prosesnya dia bersama pasukan War Boon mengalahkan banyak sekali superhero, termasuk para anggota Avengers dan Fantastic Four. Amukan Hulk baru benar-benar berhenti setelah superhero terkuat bernama Sentry datang dan langsung menyerangnya. Hulk dan Sentry terlihat saling melempar pukulan, sampai akhirnya mereka berdua sama-sama melemah. Pada saat yang bersamaan Iron Man langsung menggunakan salah satu satelitnya untuk menembakkan sinar yang dapat menyadakan radiasi gamma kepada Hulk. Hulk pun akhirnya kembali menjadi berus dan pingsan, sambil disaksikan oleh para superhero bumi yang tersisa. Di mana situasi kota New York di sekitarnya telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Sejauh ini Marvel masih belum mengeluarkan pernyataan resminya terkait rumor World War Hulk di MCU, begitu juga dengan film Avengers 5. Namun, jika benar tema besar ini akan hadir di MCU. Marvel sepertinya bisa memanfaatkan momen ini untuk mengumpulkan para superhero. Jika di komik World War Hulk melibatkan banyak superhero untuk menenangkan Hulk, maka bisa jadi dalam proyek World War Hulk MCU mendatang, Marvel juga akan mendatangkan banyak superhero. Termasuk para superhero veteran seperti Dr. Strange, Thor, Ant-Man, dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga para superhero baru, seperti Shang-Chi, Captain America Sam Wilson, dan masih banyak lagi. Dengan kehadiran para superhero terbaik MCU tersebut. Tidak aneh jika pada akhirnya World War Hulk menjadi tema untuk film crossover Avengers 5. Ceritanya mungkin akan dimulai dengan Hulk yang tiba-tiba mengamuk karena sebuah peristiwa mengacaukan emosinya. Seperti yang kita tahu, Hulk telah kehilangan banyak orang yang menyayanginya. Dia juga sebentar lagi akan muncul di serial She-Hulk yang berfokus pada sepupunya, Jennifer Walters. Di serialnya nanti mungkin kita akan melihat perasaan Banner yang selama ini dia pendam akhirnya meledak. Jika seperti itu kasusnya, maka para superhero mau tidak mau harus menghentikannya. Tentunya Marvel tidak akan menyajikan kisah sesederhana itu, mereka bisa saja membuat beberapa karakter lain berkubu dengan Hulk. Misalnya Hercules yang di ending Love and Thunder baru saja mendapatkan tugas untuk mengalahkan Thor. Kemudian ada juga Abomination yang mungkin akan langsung membantunya menghancurkan bumi. Siapapun sekutu Hulk nanti, yang jelas jika para powerhouse bergabung dengannya, maka kehancuran bumi sudah terlihat di depan mata. Bagaimana menurut kalian, jika Hulk benar-benar mengamuk? Di mana kali ini amarahnya membuat dia makin berbahaya, kira-kira apakah para Avengers akan bisa menghentikannya? Terlepas nantinya akan menjadi tema Avengers 5 atau justru terpisah seperti Captain America Civil War. Tayangan World War Hulk akan menjadi kesempatan emas bagi Marvel untuk memperlihatkan siapa Hulk yang sebenarnya. Di mana dia adalah raksasa Marvel yang amukannya selalu berhasil membuat orang lain ketakutan. Sekian saja video kali ini silahkan berikan teori kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!